Intro Beginilah kesibukan setiap hari yang harus dijalani para guru sekolah dasar negeri 21 Aimas Kabupaten Sorong Dipimpin kepala sekolah Margareta Arobaya 32 murid sekolah dasar dari sekolah alam di Kampung Usili, Kelurahan Malasong, Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat dijemput di rumah masing-masing untuk kemudian diantar ke sekolah mereka Terkadang guru-guru ini harus merayu anak-anak dengan memberikan jajan atau uang agar mereka mau bersekolah Keadaan warga yang rata-rata hidup di garis kemiskinan membuat sekitar 60 keluarga di Kampung Usili Enggan menyekolahkan anak-anak mereka padahal kampung mereka merupakan bagian dari ibu kota Kabupaten Sorong, Kota Baru Aimas Awalnya, niat para guru untuk antar jemput anak-anak kampung Usili untuk bersekolah mendapat tantangan dari orang tua mereka Namun berkat keuletan para guru, orang tua akhirnya mengejinkan anak-anak mereka untuk bersekolah Namun kendala jarang membuat anak-anak enggan ke sekolah jika tidak diantar orang tua mereka Namun karena kesibukan orang tua mereka yang kebanyakan adalah penggali batu sungai dan penjual kayu mangrove Membuat mereka tidak sempat mengantar anak-anaknya ke sekolah Kebanyakan anak usia sekolah di Kampung Usili adalah murid kelas 1 hingga kelas 4 SD Negeri 21 Aimas Dengan swadaya sendiri dari kantong masing-masing, 9 tenaga guru di SD Negeri 21 Aimas secara bergantian mengajar di sekolah alam Kampung Usili sejak tahun 2013 Namun karena jumlah siswa semakin banyak dan bangunan sekolah SD Negeri 21 Aimas sudah difungsikan Maka mereka berinisiatif untuk menjemput anak-anak di Kampung Usili ke sekolah menggunakan angkot Jarak Kampung Usili menuju SD Negeri 21 sekitar 3,5 km Setiap pagi kita harus jemput anak-anak untuk mengantar ke sekolah induk Karena di ruang belajar mereka yang ada di sini, tadinya sekolah alam itu tidak memadai lagi untuk mereka harus belajar di ruangan ini Sehingga kita harus bawa ke sekolah induk Kira-kira jauh dari sini ke sekolah induk itu 3 kg Tidak mungkin anak-anak ini harus jalan Sehingga kami ambil inisiatif, kami menyewa taksi sendiri Lalu kami mengantar mereka, jemput dan antar kembali ke rumah mereka lagi Bilya sewa angkot setiap hari ditanggung secara swadaya oleh para guru Kepala sekolah SD Negeri 21 emas Margareta Arubaya pada tahun 2017 Pernah mengusulkan pengadaan bis sekolah untuk mereka Dan pemda kebupatan seorang lewat dinas pendidikan menyanggupi untuk menyediakan bis sekolah Namun hingga kini tak kunjung direalisasikan Sebelum bulan April, Mei tahun lalu Dan sampai kemarin bulan lalu, bulan Juni Saya juga konfirmasi dengan Kepala Dinas sendiri Namun yang mereka sampaikan kepada saya itu harus tunggu jatah bis lagi Baru kami di sini mendapatkan Tidak mungkin saya menunggu Karena anak-anak harus belajar Saya membuat keputusan untuk membiayai sendiri Sementara itu, anak-anak di Kampung Usili berharap Kepada Presiden Joko Widodo memperhatikan kondisi dan keadaan dunia pendidikan Khususnya yang berada di Kampung Usili Dan memberikan mobil sebagai kendaraan pengangkut Serta membangun sekolah yang layak di kampung mereka Adik-adik, setiap hari jalan kaki capek tidak? Capek! Jadi minta apa sama Pak Presiden? Mobil! Kenapa minta mobil? Jalan jalan jauh Selain mobil, minta apa lagi? Bangun sekolah Sesk Sangat Terima kasih Kepala Sekolah Dan Sampai Jalan 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 Kalian jalan 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 37 Watt Kepala Set document Terima kasih. Terima kasih.